Tahun baru PT PLN Uni Hidup Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo, Sulutenggo, kami sebagi menggelar apel siaga di lapangan Konisario Manado. Tim elit pekerjaan dalam keadaan bertegangan-tegangan menengah PDKMTM, kemudian melakukan pekerjaan pemeliharaan serentak tanpa pemadaman di beberapa wilayah yang ada di kota Manado. Apel siaga perayaan Natal dan Tahun baru ini diikuti 124 peserta yang terdiri dari tim elit pekerjaan dalam keadaan bertegangan-tegangan menengah atau PDKMTM, Kota Manado, Gorontalo, dan Palu, karyawan PLN Manado, serta 8 perusahaan mitra PLN. Apel yang dilaksanakan di lapangan Konisario Manado bertujuan untuk menyiapkan pengamanan pasokan listrik serta memastikan kehandilan supra listrik ke pelanggan khususnya tempat ibadah, kantor-kantor pelayanan publik, dan pusat keramaian dalam menyambut Natal dan Tahun baru. Manajer niaga PT PLN wilayah Sulutenggo, Sovin Hadi, mengatakan saat ini ketersediaan daya listrik pada sistem kelistrikan Sulutenggo cukup aman menjelang Natal dan Tahun baru. Daya mampu pembangkit saat ini 420 MW, leban puncaknya 380 MW. Saat ini berarti masih ada spare cadangannya 40 MW. Artinya, dalam kondisi normal ada gangguan satu pembangkit, kita masih punya cadangan 40 MW. Usai apel siaga tim elit pekerjaan dalam keadaan bertegangan-tegangan menengah, BDK-BDM langsung melakukan pekerjaan pemeriharaan serentak tanpa pemadaman agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, berupa penggantian ke sejumlah material seluruh udara tegangan menengah di beberapa wilayah di kota Manado. Dari Manado, Stefan Kota Bugang melaporkan.